Pembatal-pembatal salat, siapa yang bisa menyebutkannya? Yang pertama, dia berbicara di dalam salat, dan syarat-syaratnya apa? Yaitu, dia sengaja, pertama sengaja, kemudian dia tidak lupa dalam salat, dan dia mengetahui bahwasannya berbicara di dalam salat itu, itu membatalkan salat. Yang berikutnya, makan dan minum. Yang berikutnya, yaitu tertawa. Berpaling dari arah Qiblat. Kemudian, batalnya, tahara atau wudhu. Yang berikutnya, apa? Terbukanya aurat. Yang berikutnya, ketika dia berbicara di dalam salat, kita tidak berbicara di dalam salat, kita tidak berbicara di dalam salat. Terbukanya aurat, ini bisa membatalkan salat. Yaitu, kita dapatkan sekarang, misalnya, ada sisi orang yang dia memakai pakaian, yaitu pakaian kaus misalnya. Kemudian, ketika dia melaksanakan salat, yaitu auratnya, yaitu di belakang, misalnya kelihatan di antara, itu kelihatan. Maka, kalau dia langsung menutup auratnya tersebut, maka salatnya sah. Akan tetapi, kalau dia membiarkannya, tidak menutupnya, maka salatnya itu batal. Kemudian, yang berikutnya, yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Berapa jumlahnya, sebab-sebab sujud sahwi. Terjeb, yaitu ada tiga. Teratah. Yang pertama adalah menambah. Yang kedua, mengurangi. Dan yang ketiga adalah ragu. Jika dia sengaja menambah di dalam salat, maka salatnya batil. Jadi, tadi, kalau sengaja menambah, salatnya batal. Akan tetapi, kalau dia lupa dalam tambahan tersebut, maka setelah dia mengingat tambahan tersebut, bahwa dia sudah menambah dalam salat, maka wajib baginya untuk segera menghilangkan tambahan tersebut. Kemudian, yang berikutnya adalah mengurangi. Dan pengurangan dalam salat ini, baik itu dalam rukun, maupun dalam wajib-wajib salat. Kalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun salat, maka salatnya Kalau dia tidak melakukan rukun tersebut, maka dia harus melakukan rukun tersebut. Dia mengulangi rukun tersebut. Kemudian, dia melaksanakan sujud sahwi. Kalau dia meninggalkan yang wajib, Kalau dia mengurangi pada wajib, wajib salat, maka ketika dia berpindah dari wajib tersebut, maka dia tidak kembali kepada wajib salat tersebut. Akan tetapi apa? Dia harus sujud sahwi. Yang ketiga adalah ragu. Dan kita telah menyebutkan bahwa ragu terbagi menjadi dua. Yaitu masih dalam keadaan beribadah. Dan setelah selesai melaksanakan ibadah. Setelah melaksanakan ibadah, maka dia tidak menulis sedikitpun kepada keraguan tersebut. Karena kita memiliki keadaan. Setiap keraguan datang setelah melaksanakan ibadah, maka kita tidak menulis sedikitpun kepada keraguan tersebut. Bagian yang kedua, yaitu keraguan terjadi masih dalam melaksanakan ibadah. Dan ini terbagi menjadi dua. Yaitu orang yang banyak ragunya, maka dia tidak menulis kepada keraguan tersebut sedikitpun. Dan dia kalau menulis kepada keraguan tersebut, keraguan yang banyak tersebut, maka dia berdosa. Ada pun orang yang dia sedikit ragunya, maka dia membangun ibadahnya di atas yang paling berat baginya, yang paling kuat baginya. Kalau dia menguatkan dalam sholatnya bahwa dia sudah melaksanakan empat rakaat, maka dia menjadikan sholatnya itu empat rakaat, kemudian di akhir sholatnya, dia harus sujud sahwi. Ada pun kalau dia ragu-ragu, kemudian dia merujihkan bahwasannya dia sudah melaksanakan tiga rakaat, maka dia menjadikan sholatnya tersebut, tiga rakaat, kemudian menyempurnakan empat rakaat, kemudian setelah itu, dia sujud sahwi. Ada pun kalau dua-duanya keraguan tersebut, itu sama, dan dia tidak bisa menguatkan dari keduanya tersebut, maka dia membangunnya di atas yang sedikit. Demikianlah, kita sudah menyebutkan beberapa perkara, sudah menyebutkan perkara-perkara yang sangat banyak, yang terdapat di dalam kitab lurus mihima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Dan kita sudah menambah sedikit dari buku beliau tersebut. Jadi ikhwas kalian, begitu pun yang mendengarkan Radio Roja, kita sama-sama tolong-menolong, yaitu apa kita, mengisi apa, kalau yang ada bukunya, yaitu mengisi soal-soal yang ada dalam makalah ini. di dalam kumpulan materi yang sudah dibagikan kepada Antum, ini ada Usul Salasa, Wadil Arba dan Duru Semuhimah. Dalam kumpulan materi ini sudah disediakan soal-soal dan diharapkan kepada jamaah sekalian, yaitu untuk mengisi sesuai dengan kemampuannya. Walaupun mungkin Duru Semuhimah, apa, Usul Salasa, Wadil Arba belum dipelajari, belum sepenuhnya dipelajari, mungkin kata sih, diisi sesuai dengan kemampuannya. Begitupun Duru Semuhimah yang kita sudah pelajari, ini diisi sesuai dengan kemampuannya. Begitupun kita menghafal di dalam makalah atau kitab yang kita sudah bagikan, apa yang kita sudah berbitunjuk tadi. Yaitu apa yang dihafal, yaitu makna pengertian tauhid, macam-macam tauhid, pengertian iman, syarah rukun-rukun iman, macam-macam kesyirikan, syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, pembatal-pembatal solat, begitu pun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan solat, yang terdapat dalam kutaibat yang sudah dibagikan tersebut. sangat penting sekali, besok pagi, sebelum kita belajar, antum-antum semua datang dengan makalah ini. begitu pun yang mengurus daurah ini, mereka yang melihat jawaban-jawaban tersebut, dan semuanya dituntut untuk mengisi. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari, pada jam 8, kita berikan juga siahnya untuk istirahat juga, karena kemarin katanya dari Saudi ke sini, itu memakan waktu 20 jam, sekarang juga kita berikan istirahat kepada beliau. Kemudian, sesuai dengan perjanjian kita atau sarat-sarat kita yang tadi pagi, yaitu untuk diperhatikan, yaitu apa? Untuk disiplin dalam kehadiran. Kemudian, begitu pun, misalnya ada teman-temannya yang dekat, misalnya, yaitu dikabarkan untuk menghadiri muhadirah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai tambahan pahala bagi antun semua. Kemudian, syekh menutup doa kepada kita semua, semoga kita diberi taufiq oleh Allah dan semua diberi berkah oleh Allah SWT. Demikianlah pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.